Hai teman-teman di video kali ini ada update-an dari ROM untuk Vimos Pro cuy nah ini adalah Vimos Pro ya Nah dari tampilannya udah keren guys kayak window dan ini ada Republicnya kok ada Republicnya guys tenang ya ini adalah ROM modifikasi yang dimana di sini ada game turbo bonya coy mantap sekali suya kayak ROG beneran coy dan disini udah ada game mobil aja nya tentunya dan bisa untuk efek tool nah untuk ROM ini teman-teman banyak sekali yang terinstall namun saiznya kecil ya tentunya sudah support root expose dan lain-lain coy L speed juga ada cuy ya Oke Max sebelum kita bahas room ini ya dan review install dulu yang namanya aplikasi Vimos Pro cuy ya saya menggunakan Anjay yang versi 299 B mantan dan kita coba langsung buka saja ya cuy kita langsung cara pemasangan rumenya ya tentunya teman-teman download dulu untuk saiznya itu sekitaran 700mb-an ya kalau enggak salah nah setelah teman-teman download ya untuk rumenya teman-teman pilih yang kedua ini Infort Locker Ruka downloadnya menggunakan Google Chrome biasanya ada di folder download nah disini ini ya cuy ya ini adalah ROG WIN 1132 nah kita bahas namanya dulu nih cuy ROG itu dari singkatan modifikasi ROG ya karena ada game turbo nya yang punya ROG cuy Wadaw mantep sekali ya win ini adalah dari tampilannya cuy win 11 nah yang 32 ini yaitu 32 bit jika HP teman-teman 32 bit ya apalagi 64 bit tentunya bisa cuy langsung saja kita gas kan ya di sini jangan lupa juga di izin-izinkan cuy jangan lupa juga bantu channel ini agar berkembang cuy di like ya videonya sebelum komen nah tampilannya benar-benar full window ini tema tapi tembus ke akar cuy nah ini sebenarnya aplikasi ini sudah sering yang saya bahas namun ini udah untuk layah udah paling ngebut ini contohnya kita akan bahas tema dulu cuy ya nah tema ini cuy kita bisa plotting cuy ya di dalam plotting seperti ini cuy ya Nah jika saya gini ini nah ini bisa minimalis seperti ini cuy nah bisa dilihat ya bisa digeser-geser kayak komputer kita buka desktop dia juga bisa mengambang cuy ini adalah untuk settingan temanya sendiri cuy ya seperti ini cuy ya Nah jika untuk internetnya ini ini bawaan temanya teman-teman harus ketikan secara manual contohnya www.google ya ataupun Facebook ataupun YouTube cuy nanti ya kayak komputer lah ya ya gila banget nih anjay ini ROM temanya bener-bener keren selanjutnya kita bahas yaitu game turbo tapi basah-basah ini empun ada di sini cuy ya kita refresh dulu biar enak ya ini kan kayak komputer juga cuy bisa di refresh refresh ya nah untuk tema ini dulu cuy ya sebenarnya tema ini adalah semua bisa di di install di HP utama ya tanpa root juga cuy ya namun ini saya installnya di virtual Android ya tampilannya kayak window ROG zutnya floating ROG cuy tapi ada window-window nya kan gila tapi keren cuy ya nah juga ada playstore nya ya kita bahas ini dulu cuy jangan dulu ke game booster ya buat temen-temen yang Bang main game di Fimos ngelag Bang yang ngelag lah kalau HP kaliannya aja RAMnya 3GB ke bawah ya ini kita menjalankan Android loh di satu HP jadi ya minimal 4GB ke atas lah ya minimal Mediatek Halo V35 ya jadi kalau di bawah itu saya kurang rekomendasi pencang atau tidaknya itu ya dan kita langsung coba bahas L speed dulu ini L speed nah Bang ini beneran root ya root lah kalau nggak root ini mana bisa dibuka L speed nah bas bisa dibaca ya ini membutuhkan akses root ya kita harus di allow seperti ini diizinkan maka aplikasi L speed ini sudah super user grade yaitu don ya kalian tinggal ya mainkan tweak disini ya kita kembali lagi nah ini yang kita bahas nih yang mungkin kalian tunggu-tunggu ya yaitu game turbo rog saya ada di virtual Android ya seperti ini kita ke Inforfer dulu disini kita boss dulu ya biar mematikan yang tadi saya buka-buka itu loh biar lebih ini kalau kita mau main game ya kebetulan disini cuman ada game Mobile Legends saja ya karena kalau saya tambahkan banyak game nanti saya upload ke mediafirnya harus beli kuota yang banyak cuy gua nggak ada duit cuman beli kuota kan makanya kalau ada iklan jangan di skip lah minimal satu menit lah ya tonton sampai habis ya karena setiap belum udah jam terus setiap bulan cuy nah oke kita bahas lagi gfx tool dari game turbo ini di virtual Android 5 cuy nah buat temen-temen ingin lebih semuat lagi temen-temen turunkan ya namun grafisnya mungkin sedikit burik ya Nah jika kalian ke Ultra HD jika HP temen-temen ini sudah support yaitu Ultra ya dari Mobile Legends saja maka ini akan dia juga mengikuti lebih jauh lagi gitu lebih full HD lagi cuy nah ips ips ini Iya ini seperti perkiraan ya namun jika 144 ini ya kita standar aja ya 90 contohnya ini kan bawahnya 90 ips boleh teman-teman mungkin di ini ya 120 di lock ini kan lock ya ngelock kunci ya Nah ini untuk resolusi resolusi juga temen-temen jika semakin yang tajam semakin kelihatannya lebih hidup gitu tinggikan dan jika mau yang resolusinya biasa saja temen-temen bisa ini dan terus Fli ya saya akan contohkan seperti ini ini ke 120 fs dan ini ke HDR dan ini ke 100 1920 kita Fli ini mode extreme cuy ya ini gfx kayak gfx tool cuy dan langkah kedua ya di fitur ini ada Ultra seperti ini informasi jadi memperforma itu dipaksa contohnya lock hig fs your device kita melock fs nya cuy ya jadi di lock ya tadi kan sudah di setting yang namanya gfx nya kita lock di sini cuy dan kita kembali nah sebelum temen-temen main nih klik gamenya temen-temen klik klik saja disini cuy seret nah ini akan mematikan ya pokoknya memodul-modulnya ini akan berjalan ya contohnya fast mematikan aplikasi yang memaksa berjalan di latar belakang contact banknya cukupnya banyak sekali cuy ya kita kembali saja cuy dan kita tinggal buka cuy ya ngeboss seperti ini cuy launch mobile Legends ini masih bisa dibuka ya sudah saya tes on namun ini nih kita harus download dulu datanya cuy ya dua males cuy berapa lagi nih cuy ya Bang pengen balik lagi ke launcher bawaannya ke tema bawaannya gampang lah ya tinggal klik saja disini launch nih ada di sini nah ini adalah launch bawaannya cuy ya balik lagi bang ke win tinggal klik aja win di sini simpel kan simpel sekali cuy di sini di sini juga sudah ada fungsi-fungsi Bang mau ngedownload yang modifikasian yang kayak ada di vmos rompimus itu cuy gampang cuy ya temen-temen klik saja yang ini nah ini buat expert ya ini expert tapi kalau kita geserkan kesini kita bisa download di sini nanti ada nih loading data nah ini adalah aplikasi-aplikasi mod atau fro ya yang dikhususkan untuk rompimus Bang ya pengen simpel-simpel sebenarnya udah simpel nih di sini tinggal klik langsung download kalau tadi itu expert ini super user super user udah ya tadi sudah dibahas ini ya aplikasi root ya dan devis ID nah ini buat yang suka nuyul-nuyul kalian random-random aja ya nanti-nanti ini adalah emailnya akan terdetek disini cuy contohnya Android ID nah karena ini ada playstore nya yang untuk nama device itu gak bisa diganti Bang ketika flash service atau Playstore nya diaktifkan nama device itu Nexus 5 terus Iya bener cuy jika kita aktifkan untuk Playstore itu tidak bisa di custom untuk nama device ya nah menurut saya itu enggak penting-penting amat ya karena nih contohnya nih HP ini nih ini Redmi 5 ya Redmi 5 ini banyak pabrikan membuatnya cuy tapi apa yang membedakannya yaitu serinya cuy nah serinya ini cuy imainnya beda Android ID nya beda ya namanya emak nama satu HP sama aja gitu satu saudara namun yang ngebedainya ya yaitu ini cuy ya yang penting jadi aman lah ya buat GBGB cuy langsung saja kita Flee seperti ini nah ini juga karena udah modul ya yaitu terdetek oleh sebuah expose jadi aman lah ya tahu lah ya yang pemain expose installer itu dulu itu ada modul-modul yang buat gojek temen-temen tinggal tambah-tambah aja modul-modul disini cuy downloadnya disini atau mungkin di browser untuk ROM ini lumayan keren ya pokoknya mah anjib lah ya keren Oke hanya segitu saja thank you sampai jumpa di next video Jangan jangan lupa di like subscribe nah untuk passwordnya itu adalah 1132 cuy thank you